Pemirsa penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan musisi Virgaun dan teman wanitanya PA serta seorang kru bandar berinisial B sebagai tersangka kasus tugaan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu pihak keluarga Virgaun berharap pihak kepolisian dapat melakukan rehabilitasi kepada Virgaun. Pemirsa penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan musisi Virgaun dan teman wanitanya berinisial PA sebagai tersangka kasus tugaan penyalahgunaan narkoba. Selain Virgaun dan PA, penyidik juga menetapkan kru band berinisial B sebagai tersangka yang memasuk narkoba ke Virgaun. Kepada penyidik, Virgaun mengaku dirinya sudah dua kali mengonsumsi sabu yang didapatkan dari B. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Penyidik juga menerima kasih menamatkan satu orang atas nama B atau BDS yang menjadi penyedia. Penyedia karakter-karakter Indonesia yang diberikan kepada saudara B atau BDS. Penyedia karakter-karakter Indonesia yang diberikan kepada senjata-karakter Indonesia yang diberikan oleh penyedia. Penyedia karakter-karakter Indonesia yang menjadi penyelidik terhadap para tersangka. Sementara itu, pihak keluarga Virgaun akan mengajukan permohonan rehabilitasi untuk Virgaun. Keinginan keluarga agar Virgaun direhabilitasi karena ayah tiga anak tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Pihak keluarga juga beralasan Virgaun merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Virgaun ditangkap bersama teman wanitanya PA di sebuah rumah kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Selain menangkap Virgaun dan PA, penyidik satreserse narkoba Polres Jakarta Barat juga menyita sisa paket narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya.